Intro Jenazah Ayahanda Cudkeke, Tegu Angkasa, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Senin 14 November. Pantauan luar takota, jenazah tiba di TPU Tanah Kusir sekitar pukul setengah 4 sore. Cudkeke yang ditemani suaminya, Malik Bawazir, ikut mengantarkan jenazah sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menggunakan kemeja biru dan kulung putih, Cudkeke terlihat tegar, namun ketegarannya luntur. Ia menangis saat memajatkan doa untuk sang ayah saat proses pemakaman berlangsung. Usai menaburkan bunga, wanita berusia 48 tahun itu duduk di atas makam sang ayah. Ia memanjatkan doa dengan kusyu untuk sang ayah. Cudkeke menangis kejak ketika akan berdoa dengan keluarganya untuk mendoakan sang ayah yang sudah tiada. Cudkeke berusaha kuat dan tegar. Ia mulai menahan tangis dan fokus memanjatkan doa untuk sang ayah Tegu Angkasa. Diberitakan sebelumnya ayah Handa Cudkeke, Tegu Angkasa meninggal dunia pada Senin pagi setelah berjuang melawan penyakitnya. Sebelum meninggal, kondisi ayah Handa Cudkeke, Tegu Angkasa dikabarkan menurun selama dua tahun terakhir. Atau semenjak sang istri meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!